Intro Hai semuanya, berjumpa kembali dengan aku Kak Mega, tentunya di channel Edukasi Eksis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang siklus air. Apa itu siklus air? Sebelum kita mempelajarinya, kalian saksikan cuplikan berikut ini terlebih dahulu ya. Halo, tahukah kamu bahwa 97,5% air di bumi merupakan air asin? Dan bukan air tawar sesuai dengan kebutuhan manusia. Sisanya, 2,5% adalah air tawar. Air tawar berada di daerah yang sulit dijangkau oleh manusia. Misalnya, berada di bawah hapisan bumi yang sangat jauh dan tidak terjangkau. Air yang tidak dapat digunakan biasanya terperangkap dalam bentuk salju, es dikutuk, atau berada di bawah tanah yang sangat dalam. Manusia hanya dapat menggunakan air tawar tidak lebih dari 1%-nya saja untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, masak, minum, mencuci, dan lain sebagainya. Lalu, kok bisa ya air tawar yang jumlahnya sangat sedikit di bumi tidak habis digunakan terus-menerus oleh manusia? Air menjadi bagian yang penting dalam kehidupan. Perairan atau hidrosfer dapat kita jumpai di permukaan bumi, di bawah tanah, bahkan di udara atau di atmosfer. Mudahnya, air dapat kita jumpai di sungai, danau, bahkan di lautan. Air tidak selalu berbentuk cair. Apabila dilinginkan, air akan beruang menjadi es yang padat. Kemudian, air apabila kita panaskan, maka akan menguap sehingga tidak dapat dilihat oleh mata. Sama halnya dengan air yang ada di alam. Air akan berbentuk cair seperti yang kita lihat di aliran sungai, bahkan di lautan. Air juga akan berbentuk padat seperti salju ataupun es yang ada di kutub. Kemudian, air akan menguap ke udara karena terkena sinar matahari. Segala macam perubahan air yang berada di alam termasuk ke dalam siklus air. Siklus air tidak memiliki awalan dan akhiran. Artinya, siklus ini terjadi secara berulang-ulang. Air akan menguap ke udara akibat panasnya matahari. Kita sebut sebagai proses evaporasi. Uap air akan membentuk awan di udara. Ketika awan terpenuhi oleh molekul air, maka air akan kembali ke bumi yang biasanya kita kenal dengan air hujan atau proses presipitasi. Air yang jatuh di dataran tinggi akan diserap oleh tanah dan mengalir ke dataran rendah melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Lalu, air yang berada di dalam tanah akan diserap oleh akar tumbuhan dan menguap melalui daun atau proses transpirasi. Air yang kita gunakan setiap hari untuk mandi, makan, minum, mencuci tidak akan pernah habis. Air akan melalui siklusnya, berubah bentuk, dan mungkin akan kembali lagi ke rumah kita. Itulah tadi materi tentang siklus air. Meskipun air selalu ada, namun kita harus selalu bijak dalam menggunakannya agar terciptanya keseimbangan yang baik di alam. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Ekset ini ya. Terima kasih. Bertemu di lain video. Terima kasih.